mengasih sinyal protek terhadap kesalahan maka alarm disini lampu menyala dengan berwarna merah Oke sobat-sobat simak terus untuk charging baterai 100 AH 48 volt Nah di sini ya saya kasih dia punya NCB ya ya jadi di sini NCB dari output baterai ya output baterai plus saya kasih sementara NCB dan masuk ke dia punya e-paper ya Nah di sini saya memakai resistor ya jadi ada resistor 100 ampere 10 Ohm nah ini berfungsi untuk Hai alarmnya supaya tidak hidup atau BMS nya tidak terkena beban yang kejut jadi di pas jumpa lagi di channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi atau lagi mengetes ya yaitu baterai dengan kapasitas 48 volt dan 100 AH Ampere Hor yaitu baterai Liverpool dengan merek Huawei jadi yang ada sekarang ya di depan ini ya baterai sedang lagi proses charging yaitu mencas baterai Liverpool dengan memakai MPPT 100 ampere dan sekarang lagi proses charging Oke simak terus sobat-sobat kita akan lanjut proses charging ini untuk baterai Liverpool 48 volt Huawei ya jadi sekarang lagi proses chargingnya untuk baterai Liverpool ya untuk baterai Liverpool 48 volt yaitu dengan menggunakan e-paper 100 ampere jadi e-paper nya ada di atasnya sobat-sobat semua jadi seperti ini proses casnya jadi ada banyak lampu-lampu ya yang berkedip-kedip seperti di depan ini sobat-sobat kita akan dekati lampu-lampu tersebut untuk mengetahui lebih jelas fungsi-fungsi dari lampu atau indikator-indikator lampu lednya jadi seperti ini sobat-sobat kita akan bahas untuk lampu-lampu led indikatornya ya jadi disini ada tulisan SOC ya SOC dan lampu berkedip-kedip mendanakan lampu yang terakhir ini chargingnya hampir full ya karena SOC nya ada 1234 ya empat baris yang mendandakan jika lampu yang di atas mati yang nyala hanya satu berarti baterainya sedang low tidak full dan jika yang kedua terisi sekitar 40% yang yang ketiga sekitar 80% dan yang terakhir ini jika lampunya nyala tidak berkedip berarti baterai sedang full nah sekarang proses pengisian charging baterai hampir full ya sobat-sobat simak terus untuk baterai telepopo charging dari eppar 500 Amper dan disini ada discas ya berarti jika tidak sedang di charge dia akan menyala lampu indikator lednya dan disini ada tulisan charge atau CHG berarti menyala sedang proses BMS charge dan satu lagi disini ada tulisan alarm lampunya tidak menyala ya ya kalau menyala berwarna merah yang berarti sedang terprotect untuk BMS nya membaca protect dan disini ada tulisan running kedip-kedip jadi sedang berproses nah biasanya alarm disini ya sering terjadi menyala ya karena beban kejut atau mungkin ada salah instalasi maka dia akan memprotect baterai tersebut sehingga baterai tetap aman dan BMS selalu selalu mengasih sinyal protek terhadap kesalahan maka alarm disini lampu menyala dengan berwarna merah Oke sobat-sobat simak terus untuk charging baterai 100 AH 48 volt nah disini ya saya kasih sementara NCB dan masuk ke dia punya ncb dari output baterai ya output baterai plus saya kasih sementara ncb dan masuk ke dia punya e-paper ya nah disini saya memakai resistor ya jadi ada resistor 100 ampere 10 Ohm nah ini berfungsi untuk alarm nya supaya tidak hidup atau BMS nya tidak terkena beban kejut jadi dipasang dia punya resistor 100 watt 10 Ohm jadi bisa di bypass ya di bagian plus nya masuk ke antara ncb untuk start awal atau soft start jadi begitu BMS atau baterai lipopode on kan alarm tidak menyala dengan memakai resistor atau wirestun 10 Ohm jadi untuk softarnya kalau tidak memakai ini alarm selalu menyala jadi tampak di samping seperti ini sobat-sobat nah ini masuk ke e-papernya ya di sini ada plus minus ya jadi output untuk baterai plus minus dan di sini ada tulisan power nah ini untuk proses charging kabelnya mengalir ke bawah dan ke input e-paper dan di sini ada soket ya sobat-sobat ya yaitu soket untuk connect ada dua yaitu kom untuk input dan output jadi untuk komunikasi antara baterai ini jika kita memakai dua atau tiga atau empat baterai bisa masuk ke input output sini dan bisa di masukkan ke laptop atau ke PC jadi untuk mengontrol bisa kita connect ke laptop atau komputer status baterai dan sel-sel baterai apakah semua bisa terdeteksi di komputer atau laptop dengan memakai soket ini oke sobat-sobat semua simak terus charging baterai Lipopo 48 volt 100 Ah dan untuk di bagian dia punya FFR ya MPPT seperti ini terbaca Sobat-sobat kita akan lanjut ke MPPT ya jadi MPPT nya seperti ini ya dia punya yang 100 Amper paper treacher jadi sedang proses mencarging ya disini tidak memakai daya hanya untuk tes mencarging ya jadi untuk display nya seperti ini dia punya baterai tertera 9,9,6 dan baterai derajat loadnya kosong karena tidak dipakai ya hanya untuk tes charging dan PV dan baterai 51,5 jadi seperti ini ya sobat-sobat proses charging menggunakan MPPT untuk testing ini untuk testing saja jadi seperti ini oke simak terus sobat-sobat kita akan lihat solar panel di atas yang menggunakan MPPT e-paper jadi disini voltase untuk voltase untuk solar panelnya terbaca ya terbaca voltase nya dia baterai 51 ya temperatur loadnya kosong tidak dipakai dan 105 volt ya dari PV ya terbaca ya jadi kita seri semua untuk solar panelnya ya lanjut terus kita lihat solar panel di atas genteng sobat-sobat semua kita menuju atap genteng untuk melihat solar panel simak terus sobat-sobat charging baterai 48 volt lipo-fo ya kita sudah menuju atap ya dan kita lihat cuacanya cukup bagus panasnya bagus sobat-sobat nah jadi solar panelnya seperti ini sobat-sobat ini yang sederet di bawah ya yang di paling bawah ada 4 lembar solar panel jadi solar panel ini kapasitas 210 210 210 WV kali 4 berarti 840 WV kita seri ya sobat-sobat ya jadi di seri menghasilkan semua di seri dan menghasilkan dia punya voltasenya antara 100 volt sampai 128 volt jadi cukup besar voltase outputnya jadi di antara 100 volt sampai 130 volt jika siang panas sekali masuk ke input e-paper dan sekarang lagi proses charging ya sobat-sobat jadi sharing atau berbaginya charging baterai kali pepo dengan e-paper sampai di sini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua di antara kemudian yang termasuk kemudian dan laut kaka maar selamat menikmati